Vicky Prasetyo Menjatuhkan pidana pada terdakwa Hendrianto, nama asli Vicky Prasetyo, dengan pidana penjara selama 4 bulan penjara dipotong masa tahanan, kata Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah, kata Hakim menambahkan. Mendengar fonis tersebut, Kalina Oktarani yang sejak awal sudah khawatir dan takut langsung menangis dan memeluk adik serta ibunda Vicky. Jujur di satu sisi bukan karena aku istrinya Vicky Prasetyo, tapi karena aku merasa beliau itu orang yang sangat kuat banget untuk menghadapi segala macam, ucap Kalina. Menanggapi putusan Hakim tersebut, ibunda Vicky Prasetyo, Emma Fauziah mengaku sangat kecewa. Ia mengungkapkan bahwa sang anak tidak bersalah. Setiap hari saya mendoakan supaya Vicky tidak dipenjara. Ia pastinya kecewa, anak saya nggak bersalah. Apapun putusan sekarang mau dibilang apa, kami harus terima saja, kata Emma Fauziah, ibunda Vicky Prasetyo ditemui di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Sebelumnya, Emma juga menjelaskan bahwa sang anak sudah menjalani penahanan selama 2 bulan 10 hari. Mengenai hal itu, Emma pun belum mendapat penjelasan terkait hitungan masa hukuman Vicky. Saat ditanya apa pesan kepada Angel Lelga, mantan menantunya itu, Emma tak mau ambil pusing. Menurut Emma, dia sudah tak peduli dan nggak mau lagi berurusan dengan Angel Lelga. Sehingga apa yang Angel Lelga lakukan, dia tak peduli. Ia sesuka dialah maunya seperti apa, ungkap Emma Fauziah kepada wartawan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dalam akun Instagramnya, Vicky Prasetyo memposting foto dirinya bersama sang istri Kalina saat menunggu hasil putusan perkara oleh majelis hakim. Dalam postingan tersebut, Vicky menulis, level tertinggi dalam ikhlas adalah hilangnya rasa dendam. Postingannya tersebut dikomentari beberapa selebriti Indonesia, salah satunya oleh mantan istri Dhani Dewa 19, Maya Estianti yang menulis, Semangat, sabar, apapun yang terjadi, semua akan ada hikmah yang baik. Jalani dengan lapang dada, tulisan tersebut untuk memberikan dukungan kepada Vicky. Ramdan Alamsyah selaku kuasa hukum Vicky Prasetyo juga mengungkap kekecewaannya atas keputusan majelis hakim. Kalau kecewa ya, kami sangat kecewa. Kami menginginkan klien kami tidak diputus bersalah, tapi majelis hakim berkata lain. Oleh karena itu kita tunggu saja ke depan seperti apa, perjuangan kami masih panjang, tutur Ramdan. Mengetahui Vicky berpeluang kembali ke Hotel Prasetyo untuk jalani sisa masa tahanan, Angel Lelga mengaku tak ada niat ke arah sana. Saya katakan lagi ya teman-teman, niat saya bukan untuk memenjarakan orang. Saya nggak mau memenjarakan orang, kata Angel Lelga ditemui di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat lalu. Dia cuma ingin membuktikan bahwa sang mantan bersalah dengan menuduhnya berzina dengan lelaki lain. Karenanya, Angel Lelga mengaku tak kaget lagi dengan putusan hakim. Sebab, ia merasa kasusnya digelar secara terbuka dan majelis hakim pasti memiliki dasar kuat di balik putusannya. Kendati begitu, Angel Lelga tak mau berbicara lebih jauh soal bukti-bukti yang sudah terungkap di persidangan hingga membuat Vicky difonis bersalah. Paling penting baginya, kasus tersebut sudah mendapat vonis hakim. Seperti yang diketahui, permasalahan yang terjadi antara Vicky dan Angel terjadi pada November tahun 2018 lalu. Vicky melakukan aksi penggerebekan kepada Angel selaku istri sahnya saat itu yang kedapatan berduaan bersama Vicky Alman di dalam kamar. Aksinya itu langsung dilaporkan Vicky ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan perzinaan. Merasa tak terima dan difitnah oleh Vicky, Angel Lelga pun melapor balik ke pihak berwajib atas pencemaran nama baik serta fitnah. Alhasil, laporan Vicky dihentikan oleh pihak kepolisian. Sebaliknya, laporan Angel Lelga pun berhasil membuat Vicky harus mendekam di penjara. Terima kasih telah menonton!